Kita ke informasi lain, Saudara, PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilkada mendatang. Ayrin merupakan kader Partai Golkar. Politisi Partai Golkar, Ayrin Rahmidiani resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur. Ayrin dipasangkan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, Ade Sumardi. Deklarasi pasangan ini digelar di AIS-BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. PDI Perjuangan mendukung Ayrin dipilgup Banten secara mandiri tanpa dukungan Partai Golkar. Golkar memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mendukung Andrasoni, Ketua DPRD Banten, yang merupakan kader Partai Gerindra. Saya ulangi keputusan Bu Ayrin Maju dan diusung PDI Perjuangan datang dari keputusan beliau sendiri setelah mempertimbangkan aspirasi rakyat Banten untuk seorang yang punya pemimpin yang cantik dan cerdas seperti Ibu Ayrin ini. Dan Ibu Ayrin menjadi calon diusung PDI Perjuangan bukan karena dipaksa, bukan karena disat-disat oleh PDI Perjuangan, tapi keputusan beliau sendiri. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Khasanah, mengatakan Partai Golkar tak memberikan rekomendasi kepada Ayrin Rahmidiani untuk maju di Pilgup Banten. Ratu mengaku keputusan tersebut diperoleh saat dirinya bersama Ayrin menemui Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Ratu, alasan Golkar tak mengusung Ayrin karena demi keselamatan partai. Beliau Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf tidak bisa diberikan ke Bu Ayrin. Pernyataan Pak Ketua Umum, kami selaku kader harus memahami karena Pak Ketua Umum menyampaikan ini buat keselamatan partai Golkar. Kalau sudah keselamatan, ya kita kader harus menyelamatkan partai.